7 Sisi Gelap Lumba-Lumba Yang Tidak Banyak Orang Tau Kita sering mendengar tentang lumba-lumba dalam konteks yang positif. Seperti tingkat inteligensinya yang tinggi dan memiliki sifat altruistik, di mana mereka kerap terlihat membantu manusia atau hewan lain. Tetapi, lumba-lumba tidak sesempurna itu. Bahkan, mereka memiliki sisi gelap yang jarang diketahui orang. Penasaran? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. 1. Membunuh Lumba-Lumba Yang Masih Kecil Yang biasanya membunuh anakan lumba-lumba adalah para pejantan. Berdasarkan studi yang diterbitkan dalam Proceedings Biological Sciences di tahun 1998, diketahui bahwa 5 lumba-lumba hidung botol remaja mengalami cedera fatal akibat serangan lumba-lumba jantan dewasa dari spesies yang sama. Rupanya, lumba-lumba jantan melakukannya demi seks. Mengutip Deep Sea News, setelah kematian anaknya, lumba-lumba betina siap untuk hamil lagi. 2. Mereka Juga Membunuh Anakan Spesies Lain Di Skotlandia, para ilmuwan menemukan bayi lumba-lumba pelabuhan, Pocoena-Pocoena, terdampar dengan luka internal yang mengerikan. Awalnya, mereka berpikir kalau kematiannya disebabkan oleh tes senjata. Sampai akhirnya ilmuwan tersebut menemukan bekas gigi di tubuh lumba-lumba tersebut. Belakangan, diketahui pelakunya adalah lumba-lumba dari spesies lain. 3. Sering Terlihat Memperkosa Lumba-Lumba Betina Tidak sepolos kelihatannya, lumba-lumba kerap melakukan kekerasan dan pemaksaan dalam seks. Sebagai contoh, kawanan yang berisi dua atau tiga lumba-lumba hidung botol jantan memaksa betina kawin, terkadang sampai berminggu-minggu. Bahkan, lumba-lumba jantan mengeluarkan suara agresif, membuat gerakan mengancam, dan memukul betina dengan ekor mereka. Dan mereka akan mengejarnya jika betina mencoba berenang menjauh. Parah 4. Anehnya, Mereka Bisa Terangsang Dengan Manusia Dalam salah satu segmen di saluran televisi berbayar Nat Geowild, terlihat lumba-lumba di Aquatic Park yang melompat ke seorang perempuan dengan cara yang mencurigakan. Ia muncul dari kolam di antara kaki perempuan itu, lalu menjatuhkan diri di atasnya, dan memaju mundurkan tubuhnya. Tidak bisa dipastikan apakah lumba-lumba itu terangsang secara seksual dengan manusia. Tapi, fenomena ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya, pihak berwenang di pelabuhan Weymouth, Inggris, yang memperingatkan pengunjung tentang lumba-lumba bernama Georges. Dilansir Washington City Paper, lumba-lumba itu sangat agresif secara seksual dan beberapa kali mencoba kawin dengan para penyelam. 5. Bisa terjaga selama berhari-hari tanpa tidur. Apa jadinya jika manusia tidak tidur satu hari? Mungkin, kita menjadi mudah marah, sulit konsentrasi, pelupa, dan tubuh mudah capek. Tetapi, tidak demikian dengan lumba-lumba. Mengutip National Geographic, mamalia laut ini bisa terjaga selama lima hari berturut-turut tanpa kehilangan ketajaman mentalnya. Bahkan, mereka harus tetap sadar walau sedang tidur. Ini karena pernapasan lumba-lumba tidak dikendalikan secara otomatis. 6. Menggunakan racun ikan buntal supaya Serial dokumenter, Spie in the Pot, memperlihatkan lumba-lumba yang setelah menyundul ikan buntal. Saat terancam, ikan buntal mengeluarkan racun dalam dosis kecil yang bisa bikin lumba-lumba teler. Dalam sebuah video, terlihat beberapa lumba-lumba bermain dengan ikan buntal selama 20-30 menit. Setelah itu, lumba-lumba mengambang di bawah permukaan air dan terlihat terpesona oleh pantulannya sendiri. What a strain behavior? 7. Sebagian terkena infeksi menular seksual Tidak hanya manusia, beberapa hewan bisa terkena infeksi menular seksual, IMS. Dilansir HuffPost, salah satunya adalah lumba-lumba hidung botol Atlantik, Tursiops truncatus, yang bisa mengidap kutil kelamin. Hewan liar tidak melakukan seks, yang aman, tentu saja mereka mengidap IMS, jelas Dr. Barbara Natterson Horowitz, konsultan ahli jantung UCLA untuk kebun binatang Los Angeles. Selain lumba-lumba, babon bisa terkena herpes dan sivilis umum terjadi pada kelinci. Bahkan, populasi koala liar berkurang drastis karena infeksi klamidia. Nah, itulah beberapa fakta mengejutkan seputar lumba-lumba yang perlu kamu ketahui. Apakah kini persepsimu berubah? Terima kasih telah menonton!